hai oke teman-teman selamat datang di channel david tutorial ya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat lighting dengan budget yang murah dan hasil yang lumayan memuaskan dan nanti kita akan membandingkan hasilnya dengan lighting yang saat ini kita gunakan yaitu lighting yang seperti ini nah seperti ini ya dan bahan-bahannya adalah sebagai berikut ya oke teman-teman disini kalian siapkan kertas seperti ini ya bentuknya seperti ini dengan ukuran Hai Kak terserah kalian kalau saya ini Hai 20 cm dari sini sampai sini 20 cm sini sampai sini 20 cm terus ini sampai sini 10 cm Oke untuk membuat agar ini dan ini tuh sejajar itu caranya kalian Hai ukur dulu sini nanti kalian cari titik tengahnya misalkan di sini nih nanti di tengahnya kita cari lagi-lagi di sini terus Hai di sini misalkan kita mau 10 cm jadi di tengah ini lima nanti ke kiri 5 cm ke kanan 5 cm habis itu dipotong udah selesai dan buat seperti ini empat-empat seperti ini ya teman-teman ya dan jangan lupa buat kotak seperti ini juga terus lubangin bagian ininya Oke selanjutnya setelah kalian siapkan kertas seperti ini dan kalian potong mengikuti pola kardus yang sudah kalian buat tadi teman-teman oke setelah kalian tempelkan kertas yang tadi kalian lem masing-masing bagian kardus dengan menggunakan lem lilin apabila kalian tidak ada alatnya kalian bisa membakarnya dengan korek api tapi alat ini murah harganya cuma sekitar 10ribuan jadi kalian bisa dapatkannya dengan mudah di toko-toko elektronik terdekat ya saat kalian mengelim kardusnya kalian jangan lupa langsung mengelim krom lampunya disini seharusnya kalian mengelim krom lampunya sedikit di dorong ke bawah agar nanti tidak terlalu ke atas lampunya ya setelah itu kalian rapikan bagian luarnya untuk agar semakin kuat lemnya dan apabila kalian merasa lemnya kurang kuat kalian bisa tambahkan lemnya lagi seperti ini ya dan setelah itu kalian buat dudukan untuk standnya disini karena saya menggunakan stand mic jadi saya jadi kalian bisa lihat ya disini ya saya menggunakan beberapa kardus dan nanti atasnya itu dikasih bolongan untuk mur atau bautnya supaya bisa nempel ya oke teman-teman ini sudah jadi dan disini belum dicat ya jadi masih seperti ini bentukannya dan untuk untuk dudukan belakangnya kalian bisa lihat seperti ini ini stand mic nya saya masukin ke atas dan nanti di atasnya kita kasih mur ini ya dikasih ring apabila terlalu besar dan ini saya memakai lampu 10 watt nanti kita coba teman-teman ya dan kita coba sekarang kira-kira seperti ini hasilnya jadi fungsi dari kertasnya itu untuk memantulkan cahaya jadi cahayanya tidak hanya satu arah tapi ada empat arah seperti itu teman-teman ya oke teman-teman ini adalah hasilnya disini setelah jadi kalian lapis dengan kertas ya disini saya menggunakan kertas kalkir tapi biasanya orang-orang lain itu menggunakan kertas yang untuk roti itu dan ini kita menggunakan lampu yang dayanya hanya 5 watt oke dan ini enggak saya tutup secara rapat karena nanti akan diganti ya dan untuk dudukannya teman-teman dudukan untuk stand belakangnya karena saya menggunakan stand mic ini dibuat seperti ini nanti atasnya ada lubang yang seperti itu ya dan nanti dibagian standnya bagian atas itu akan ada bautnya ada bautnya ada bautnya muncul disitu dan setelah itu kita akan kasih ring dan terus dimur gitu teman-teman dan sekarang kita langsung coba aja ini untuk lighting yang sudah kita buat tadi ya hasilnya seperti ini lumayan terang untuk ukuran lampu 5 watt dan sekarang dan iya seperti ini ya hasilnya ini sedikit soft dan selanjutnya kita akan bandingkan dengan lighting ini ini adalah lighting RGB 50 watt ini bukan lighting yang kita gunakan kemarin ya karena yang kemarin itu seperti itu dan ini adalah hasilnya dari lighting RGB lebih 50 watt ya dan sekian dulu video dari saya terima kasih semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video-video lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh